Apa maksud daripada pemerintah, maksud dari pemerintah ini kan supaya semua SMP negeri ataupun swasta itu ususnya lah negeri, jangan ada lagi SMP unggulan segala macam, pemerataan ya Bu ya, itu kan tujuan daripada pemerintah ya Bu ya. Iya betul, 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 betul sekali Pak ya, betul sekali. Jadi dengan adanya jalur zonasi itu, pemerintah menginginkan semua sekolah itu menjadi unggulan, menginginkan semua sekolah menjadi unggulan, tidak hanya SMP satu, tapi SMP-SMP yang baru pun insya Allah akan menjadi unggulan dengan karakternya masing-masing. Pak Naga apa kabar nih, pagi-pagi. Iya Pak Naga, apa kabar Pak? Kabar kita dari studio satu, sehat selalu, semangat karena kita adalah profesi kita Bu, menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, tentunya barusan selesai upacara bendera ya Bu ya? Iya, betul sekali. Iya Pak Sinaga, kita barusan melakukan kegiatan upacara di setiap hari Senin. Oke, sebelum kita mau tanya-tanya ini Bu, tujuan dan maksud kita, wartawan kita, menyambangi SMP Negeri Sabi Cilegon, tentunya ada pesan tadi ketika Ibu melakukan upacara bendera, apa pesannya Bu kepada siswa SMP Negeri Sabi Cilegon? Iya Pak Sinaga, kalau kita hari ini, yang kita sampaikan tentunya persiapan untuk pelaksanaan evaluasi akhir tahun di PAT untuk anak-anak, karena ini yang peserta upacara adalah kelas tujuh dan kelas delapan. Jadi untuk persiapan PAT, ulangan umum di minggu terakhir. Oke Bu, kita maksud dan tujuan kita menambangi SMP Negeri Sabi Cilegon tentunya Bu, menyongsong PPDB 2022-2013, artinya apakah sejauh ini, mungkin Jumat kemarin kita sudah menghubungi Ibu juga ya, sebagai PLT di SMP Negeri Tiga Cilegon, apakah juknisnya sejauh ini sudah terbit Bu? Ya, sampai hari ini belum terbit Juknis dan Juklaknya, namun kami dari SMP Negeri Satu Cilegon tetap mempersiapkannya menggunakan Juknis tahun 2021. Kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda, jadi kita sudah mempersiapkan untuk teknis pelaksanaan PPDB menggunakan Juknis 2021, sementara seperti itu. Artinya, artinya kalaupun belum terbit, poinnya memang karena juknisnya itu tahun demi tahun tidak berubah lah Bu ya, artinya mungkin, kemungkinan polanya tetap mengacu kepada juknis tahun yang lalu ya Bu ya? Betul, betul, dengan presentasi zonasi 50% gitu ya Pak ya, kemudian ada untuk afirmasi 15% dan 5%-nya untuk mutasi, sedangkan sisanya adalah tentunya untuk prestasi gitu Pak. Oke, Bu Rani, kalau tidak salah nih, tadi malam kita juga sudah mengirimkan satu link berita di mana meminta ke Ombudsman ya, Ombudsman RI, khususnya Provinsi Banten meminta supaya menjaga integritas daripada PPDB ini. Boleh Bu, dari Ibu pribadi ini, apa tanggapan dan respon Ibu terkait dari berita yang kita kirim Bu, Ombudsman RI Provinsi Banten? Ya, tentunya kami pihak sekolah menyambut dengan baik ya Pak ya, karena himbawan dari Ombudsman itu, pelaksanaan PPDB hendaknya transparan, akuntambel, seperti itu ya Pak ya. Tentu, insya Allah kami akan lakukan pelaksanaan PPDB seperti apa yang diinginkan dengan Ombudsman. Dan itu juga merupakan, apa ya, juknis dan juklak yang diberikan oleh kementerian juga seperti itu Pak. Kita harus terbuka dalam hal penerimaan PPDB. Insya Allah, SMP 1 Cilegon akan melakukan apa yang diharapkan oleh Ombudsman ya, seperti hasil, kemudian pengumuman, teknis, kemudian persyaratan, kriteria itu akan kami, apa namanya, hubungkan melalui IG, SMP 1 Cilegon, melalui FB, SMP 1 Cilegon, kemudian melalui web di http smp1cilgon.sch.id, juga melalui WA untuk kontak person yang bisa menghubungi para wali murid yang akan bergabung nanti di PPDB di 0877-1159-228. Insya Allah, itu 24 jam kita akan memberikan arahan-arahan atau apa yang diharapkan informasi yang penting akan kita jawab dengan baik, seperti itu Pak. Oke Bu, tadi kalau memang setiap murid menghubungi, ataupun masyarakat, wali murid menghubungi, baik dari IG segala macam, tapi saya mau minta nomor WA yang tadi disebutkan, Ibu sebutkan sekali lagi dengan peran-peran Bu, sahabat lukas TV, ataupun wali murid bisa. Baik. Untuk WA, khusus untuk kontak person persiapan PPDB, silahkan menghubungi di 0877-1159-228. Insya Allah, 24 jam kita akan menjawab apa saja informasi yang dibutuhkan oleh para wali murid yang berminat bergabung di SMP Negeri 1, Kota Celegor. Oke, sahabat lukas TV, ya jika ada untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kapan sih, kapan sih, kapan sih, ya kan, bisa melalui IG SMP Negeri 1, Kota Celegor. Bahkan tadi Ibu, kepala sekolah, menyebutkan nomor WhatsApp, ya mungkin saat ini masyarakat publik menggunakan WhatsApp lebih gampang ya. Kemudian ini kita mendapat informasi bahwa Ibu sebelum menjadi kepala sekolah adalah pengajar di SMP Negeri 1, Kota Celegor. Dari kapan sih, Ibu, dan dari kapan mulai SMP, eh, kepala sekolah? Silahkan Ibu. Baik, Pak Sinaga nih, wah dikulik-kulik nih, Pak Sinaga ya. Kebetulan saya ini adalah juga alumni dari SMP Negeri 1, Kota Celegor, ya Pak ya, tahun 1980. Kemudian, saya mulai diangkat di SMP Negeri 1, Cilgon itu di tahun 1987, Pak. Sudah mulai mengabdi. Sampai tahun 2019. Di 2019 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 9, Kota Celegor. Kemudian, dua tahun kemudian, saya dipanggil lagi untuk mengabdi di sekolah tercinta ini. Seperti itu, Pak. Jadi kembali kandang. Jadi artinya, kepala sekolah baru berapa tahun nih? Saya itu kurang lebih dua setengah tahun nih, Pak ya. Saya 2019, Pak, diangkat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah SMP Negeri 1, Cilgon diangkat pas musim-musim mau pandemik. Benar ya, Ibu? Betul sekali. Betul sekali, Pak. Ibu, berbeda, Ibu, dengan masa pandemik dan sebelum pandemik lah ya, Ibu, ya. Negara mengakui inilah bencana non-alang ya, Ibu, ya. Kita harus akui itu bahwa semua menakutkan di pandemik ini. Ibu, bagaimana perasaan Ibu menghadapi ketika menjadi kepala sekolah di musim pandemik sampai saat ini, Ibu? Iya. Ketika anak-anak mungkin ada yang berhalangan mengikuti atau kebetulan tidak memiliki kuota, itu kita akan datang langsung kepada siswa-siswa kita yang mungkin perlu bantuan dari pihak sekolah. Seperti itu, Pak. Bu, kita mendapat informasi dari wasitawan kita nih, Bang Agus, bahwa ada Ketua Panitia yang mau kita minta tanya-tanya, Bu, seperti apa, Bu? Ya, boleh, Pak Sinaga ya, kalau untuk masalah teknis PPDB ini bisa langsung kepada Ketua Panitia. Karena Ketua Panitia ini memang sudah kita persiapkan untuk penyambutan ya, pelaksanaan PPDB di tahun 2022. Insya Allah, beliau akan menyampaikan secara teknis. Oke, untuk Ibu Reni, terima kasih, Bu Reni, atas kesempatannya semangat Ibu menjadi kepala sekolah di musim pandemik. Sama-sama. Semangat modal utama, salam buat anak-anak siswa kita yang ada di SMP Negeri Satu Cerego. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Iya, ini dengan Ibu Iswartini. Kita dari Studio 1 Lugas TV nih, langsung dari Studio 1, bahwa Ibu Reni merangkan Ibu Es adalah salah satu ketua PPDB 2022-2023 untuk SMP Negeri Satu. Benar, Bu? Iya, iya betul, Pak. Oke, mungkin kalau Panitia kan mungkin berbicara teknis nih, ya. Nah, saya mau minta nih, Ibu menyampaikan kepada sahabat Lugas TV, untuk tahun 2022-2023, berapa jumlah siswa yang akan diterima di SMP Negeri Satu Cerego? Oke, siap, Pak. Sebetulnya kalau Juknis yang terbaru itu belum kita terima, ya, Pak. Tapi kita mengacu dulu ke Juknis yang tahun lalu, gitu. Jadi, untuk pendaptar di SMP Satu, kita itu 7 rombel dengan jumlah siswa 224 siswa. Ya, dari 224 itu, saya jelaskan sedikit, ya, Pak, ya, dengan proporsi 50% untuk zonasi, terus 20% itu afirmasi, 25% prestasi, dan 5% itu untuk mutasi. Itu proporsinya. Artinya perpindahan, jadi Juknis yang dipakai ini kemungkinan mengacu ke 2001, walaupun belum terbit, ya, Bu, ya, Bu Eus, ya? Iya, iya, betul. Untuk sementara kita mengacu ke yang lama dulu, tapi ada kemungkinan berubah untuk proporsinya. Ada kemungkinan berubah, kita hanya untuk sementara mengacu ke yang lama dulu. Sekarang masalah server atau jaringan, di mana memang itu adalah gangguan jaringan. Tapi kan ada langkah-langkah ke depan atau persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menipis ataupun bekerjasama dengan salah-salah. Satu istilahnya, cari komsel lah, apa segala macam. Sudah dilakukan, Bu, persiapan untuk menangkis hal-hal jaringan ini, Bu? Ya, sudah, Pak. Sebetulnya memang kendala kita, ya, kendala kita yang paling utama itu di internet. Karena terkadang, gitu ya, terkadang kita sedang, orang tua sedang melakukan pendaftaran, pernah terjadi di kita juga, tiba-tiba lampu mati, gitu ya. Udah gitu internetnya juga kadang agak sedikit ngelaih karena terlalu banyak yang masuk ke server mungkin. Tapi, alhamdulillah kita sudah menyiapkan semuanya, setidaknya bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kita sudah menambah internet, ya, menambah jaringan internet dengan insya Allah yang lebih bagus lagi, gitu, Pak. Mudah-mudahan, karena belajar dari tahun yang lalu, ya, belajar dari tahun yang lalu, tentunya. Iya, betul, 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 Pak. Bu, boleh nggak ini, Bu, bertanya ini sekali lagi, nih, Bu? Iya, boleh, boleh, Pak. Jadi ada orang tua itu, bagaimana anaknya ini masuk ke SMP Negeri 1 Cilegon, di mana SMP Negeri 1 Cilegon ini adalah, boleh dikatakan, wah, prestasinya luar biasa. Jadi, 6 bulan sebelum memasuki PPDB, mereka mengurus pindah rumah dekat daripada SMP Negeri 1 Cilegon. Isu seperti ini benar atau salah, Bu? Begini, Pak, sekarang itu kan pemerintah yang sudah menentukan bahwa kita melalui zonasi, melalui afirmasi, melalui prestasi. Jadi, ketika peraturannya, ya, Pak, ya, untuk yang zonasi itu, peraturannya adalah harus menggunakan kartu keluarga minimal 1 tahun, gitu. Jadi, tidak boleh kalau 6 bulan atau 3 bulan, gitu, membuat dia minimal 1 tahun sudah berada di Cilegon, gitu. Nah, kalau untuk prestasi, sebetulnya yang lebih mudah itu, ya, Pak. Itu sistem ya, artinya 8 bulan, 6 bulan, otomatis nggak bisa, Bu, ya? Otomatis-otomatis tidak bisa, karena kita memasukkan data, gitu, ya. Orang tua malah yang memasukkan data nanti, ya, melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh dinas, dengan sendirinya tidak akan masuk, gitu, kalau misalnya waktunya kurang. Waktunya kurang sebulan pun tidak bisa, gitu, harus 1 tahun. Oke, Bu, Ibu, sebagai... Minimal, itu, Pak, 1 tahun. Oke, itu kan upaya-upaya masyarakat. Sebenarnya kan, Bu, apa maksud dari pada pemerintah? Maksud dari pemerintah ini kan supaya semua SMP negeri, ataupun swasta itu, ususnya lah negeri, jangan ada lagi SMP unggul dan segala macam. Pemerataan, ya, Bu, ya? Itu kan tujuan daripada pemerintah, ya, Bu, ya? Iya, betul, 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 betul sekali, Pak, ya, betul sekali. Jadi, dengan adanya jalur zonasi itu, pemerintah menginginkan semua sekolah itu menjadi unggulan, gitu, menginginkan semua sekolah menjadi unggulan, tidak hanya SMP 1, tapi SMP-SMP yang baru pun, insya Allah akan menjadi unggulan dengan karakternya masing-masing, gitu. Ibu, selaku Ketua Panitia PBDP SMP Negeri 1, silakan menyampaikan pesan-pesan kepada calon-calon siswa, ataupun orang tua, walaupun murid, silakan, Bu. Ya, baik. Untuk para orang tua, ya, yang ingin mendaftarkan putra-putrinya masuk SMP, ya, di seluruh Cilgon, yang terkhusus yang ingin putra-putrinya masuk SMP 1, dipersilahkan sering-sering melihat web, gitu, ya, informasi. Informasi itu kita siapkan di web SMP 1, terus di IG, juga di Facebook, ya, ataupun nomor telepon yang sudah disebutkan tadi oleh kepala sekolah kami, gitu. Jadi sering-sering ngecek web kami, karena semua informasi apapun sudah kita siapkan di situ. Oke, terima kasih, Ibu Elis, dan sebelumnya kepada Ibu Reni, kepala sekolah SMP Negeri 1, semangat, Bu, dari SMP 1, salam, sehat, selalu. Iya, salam, sehat, selalu, sukses, selalu, untuk Lugas TV. Amin, amin. Oke, sahabat Lugas TV, demikian kita bincang-bincang, ataupun sambangi daripada wartawan kita pagi hari ini di SMP Negeri 1, Cilgon, ya, dimana menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan PPDB 2022-2003. Ya, tentunya mereka mengacu, walaupun belum terbut, tentunya akan mengacu pola sistem dari 2021, juklisnya, ya. Namun, berharap juga bahwa calon orang tua, murid, selalu sering-sering membuka sersik, ataupun tentang web daripada SMP Negeri 1, Cilgon. Bahkan ketua politia daripada PPDB 2022-2003, SMP Negeri 1, Cilgon, mengatakan bahwa sistem yang diberikan pemerintah saat ini, jonasi dan permasa dan sebagainya itu adalah maksud dan tujuannya semua SMP Negeri, khususnya ya, SMP swasta dan SMP Negeri khususnya, semua SMP sekolah unggulan. Dan ini maksud dan tujuannya. Tidak ada lagi SMP A, hebat SMP B, hebat SMP C, A, SMP, tidak ada. Tujuannya pemerataan, berlomba-lomba, dan ini ada di pundak daripada kepala sekolah masing-masing untuk bagaimana strategis mereka untuk mengangkat nilai dan mutu daripada sekolah tersebut. Sampai jumpa, salam sehat selalu!